Menyikapi suami yang mengajukan poligami Ini kan peran nikah Ya, tapi ini mungkin peran nikah Ini peran poligami Karena mungkin ini juga butuh di edukasi ya Para calon istri Biar nanti bisa menyikapi suaminya Kalau minta poligami Kenapa ini saya menyebut harusnya Carlos Emang itu berbicara Bagaimana cara kami Sebagai istri Menyikapi suami yang mengajukan poligami Sedangkan Di sisi lain kita maunya Jadi satu Satu-satunya Dan taunya bagaimana Kebimpinannya suami kami Bagaimana cara dia menjadi imam Hukum istri mengizinkan suami Berpoligami bagaimana Wajib diizinkan Atau boleh Kita tidak izinkan Ketiga Kan istri punya kewajiban Melayani Tidak perlu izin dari istri Artinya Hak untuk menikah itu ada di sisi suami Dengan izin istri Atau tanpa izin istri Secara hukum Kita bicara Ya Ya Jadi Secara hukumnya begitu Nah Tapi Ya Tapi nyambu ya Nah sekarang kan Kita lihat dari Asyik Adila Dari rapi Ya tapi malah Yang bunah apa Ibu-ibu menjual Ibu protes Ibu-ibu yang jual goreng Jadi goreng Diangkat Ini Kita bicara hukum bikin seperti itu Itu hukum negara Hukum negara Suami menikah lagi itu Harus dengan izin istri Dan tanda tangan istri Ya Makanya istri jangan sembarangan Tanda tangan Kalau suaminya nikah Itu ya Itu Artinya Kalau Kalau pakai wekel Surat menurut Ya kan Surat izin menikah lagi Itu harus izin Istri Tapi secara Asal hukum bikin itu Tidak ada Karena menikah lagi Dan tidak menikah lagi Itu Hak dari Seorang suami Oke Itu yang kedua ya Sekarang aspek yang pertama Apa Bagaimana kami sebagai istri Menikah Suami yang mau Poligami Kan begitu Jadi ini bagaimana Jadi Kita harus pahami dulu Bahwa Poligami Rasulullah Itu kan Istrinya Sebelas Ya Nah Dan Kalau cuman Beristri dua Itu bukan Sunnah Rasulullah Sebenarnya Sunnah Rasulullah itu Sebelas Jadi kalau Cuman istrinya dua Itu belum Mendekati sunnah Sebenarnya Kan Nah itu dia Masih Ada sunnah Rasulullah Yang ternyata Itu hanya khusus Kepada Rasulullah Yang sebelas Nah Kita juga harus Pahami bahwa Rasulullah itu punya Dua fase Kehidupan Fase pertama 25 tahun Bersama Ibunda kita Khotija Itu hanya Satu istri Dan fase kedua Itu 13 tahun Itu beristri Lebih dari Satu Ini kan agak aneh Kenapa yang poligami Dikatakan sunnah Sedangkan yang monogami Tidak dikatakan sunnah Iya Padahal dua-duanya Sama-sama sunnah Gitu ya Makanya umatnya Terbagi dua Dan sunnah Dengan satu istri Itu lebih lama Dengan waktunya 25 tahun Dibandingkan sunnah Dengan banyak istri Nah Aspeknya sebenarnya Fokusnya adalah Padalah Ayat yang Anissa itu Dan jika kalian Tidak mampu Berlaku adil Maka cukup Satu saja Dan aspek Keadilan ini Yang tahu Hanya Istri pertama Artinya Kita bisa Mengetahui Adil Dan tidaknya Suami Itu dari Istri yang Pertamanya Kalau istri Pertama Merasakan Nafkanya Tidak ada Masalah Perilakunya Luar biasa Baik Dan segala Sesuatunya Artinya Suami istri Yang seperti ini Dia tidak akan Mempermasalahkan Jika suaminya Menikah Kenapa Karena Istri merasa Bahwa Inilah yang terjadi Dibadah Istri-istri Rasulullah Istri-istri Rasulullah itu Tidak mempermasalahkan Rasulullah Menikah lagi Kenapa Karena secara Naftar lahir dan batin Ternyata Dipenuhi semuanya Oleh Semua Sekikah Dia itu Ada Nah ini Kalau kemudian Istri-istri yang Pertama saja Merasakan Kurang Suaminya Begini Begitu 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 Kan Berarti Solusi Bukan Nikah Lagi Ini yang Kemudian Harus Diberikan Keterangan Lebih lanjut Bagi Seorang Suami Yang kemudian Dia timin Menikah Menikah lagi Apakah Aspek Keadilan Kepada Istri Pertama Makanya Ini Bips Kalau memang Kita tidak mau Dipoligami Sejak awal Maka Seorang wanita Itu Berhak Untuk Memberikan Sarat Sebelum Menikah Sarat ini Dilegalkan Oleh negara Tetapi Yang menarik Sarat ini Tidak diakui Oleh Mahasafi'i Legal Oleh negara Mahasafi'i Tidak mengakui Artinya Mahasafi'i Berpendapat Sarat Sebelum Pernikahan Itu Bahadil Itu Mahasafi'i Kalau kita Memang negara Indonesia Mahasafi'i Artinya Tidak 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 Terpakai Tapi Setelah Hukum Negara Ini Diperbolehkan Jadi Seorang Awal Bisa Mengajukan Sarat Kalau Mau Menikah Dengan Saya Sarat Hanya Saya Isrimu Di Dunia Kalau kalau di akhirnya sudah beda lagi kan begitu dan yang pria juga bisa memberikan mengajukan syarat, kalau kamu mau menikah dengan anak aku, maka kamu harus siap, bahwa istriku bukan hanya kamu seorang, itu gitu ya ini silahkan ya kita skip ya, itu berkaitan dengan pijang warga setina sebenarnya, ada itu berkaitan pikir nikah, itu hari Senin silahkan disimak jam 4 sore hanya di suara muslim dan bersama Ustadz Agung Cahe di LCMA sangat dikupas-kupas insya Allah berkaitan dengan nikah bisa ditanyakan disana ahli ya, ahli ya insya Allah oke, kita ke yang ringan-ringan saja, karena banyak sih penila di sini, jangan terlalu berat kalau cintai, kenapa ditanyi sih kenapa tak usah dibaca buat edukasi aja gitu ya tapi juga deketinan menikah, oh ini ibu-ibunya protesnya, saya amarkan nanti kita mulai ya berikutnya ke Ustadz Agung ya apa saja Ustadz yang perlu ditulis di sivi ta'aruf dan hal yang tidak perlu ditulis di sivi ta'aruf bagaimana jika ingin ta'aruf tapi tidak dapat restu dari orang tua karena orang tua masih awam dalam hal ta'aruf itu apa saja yang ditulis dalam sivi ya apa yang ditulis, boleh ditulis, apa yang tidak kalau berdua ada dijawab tadi kan masih membahas satu-satu aja mas oh iya, dua-dua seketin udah benar saya pernah menerima sivi itu sebelas halaman sebelas halaman kayak gini atau kayaknya kayak kayak jurnal jadi gini ya teman-teman perlu kita tahu ya prinsip yang kami pakai yang ngajijodoro.id dipakai adalah semua biodata saya print berarti harus modal printer seperti kertas bismillah namanya di telefon paling satu urin berapa tidak sampai beri api nah gratis ya ngajijodoro saya peran terima biodata itu 11 halaman saya print ada lagi yang masuk 17 halaman itu dalil-dalil aku masuk semua aja ayah, gadis puisinya apa dulu tak print semua lama-lama masih gini aja 5 halaman pertama terus halaman terakhir foto jadi intinya teman-teman anda ini cari suami, cari istri bukan cari pegawai ya bener-bener ya karena ada yang request ya anu pak kalau bisa yang ini satu apa ini sampai cari istri apa cari? jalan-jalan sama CV untuk melakukan kerja dan di situ memang memang